Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allah ku akbar Semangat Ustazah Nah, walaupun kita belajarnya di rumah Kita harus tetap semangat Jangan lupa ya, anak-anak Ustazah untuk kioah, sholatnya dan juga tefisnya Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang sifat bayangan pada cermin datar Nah, sebelum kita masuk ke sifat bayangan cermin datar Maka kita harus mengetahui apa itu cermin Nah, jadi cermin adalah salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya Nah, jenis-jenis cermin ada tiga ya, anak-anak Ustazah Yang pertama cermin datar Yang kedua cermin cembung Yang ketiga cermin cepung Nah, yang pertama tadi cermin datar Di sini Ustazah sudah mempunyai cermin Jadi, cermin datar adalah cermin yang tidak memantulannya datar Nah, seperti ini Inilah dia yang dikatakan dengan cermin cermin datar Cermin yang biasa kita gunakan di rumah loh, anak-anak Ustazah Kalau kita mau pakai bedak Kalau kita mau pakai gerudung Kita harus pakai cermin Nah, itu namanya cermin datar Nah, jadi dari cermin ini Kita dapat mengetahui sifat bayangan cermin datar Yang pertama sifatnya adalah maya Maya itu apa Ustazah? Jadi, maya adalah Benda yang terlihat ke dalam cermin Akan seperti di dalam cermin Akan seperti berada di dalam cermin Ini misalnya Ustazah berkaca Pulpen Ustazah Ustazah cerminkan ke cermin datar ini Jadi Sifat maya itu Pulpen ini akan berada Seperti akan berada di dalam cermin Itulah yang dinamakan dengan sifat bayangan cermin datar yang pertama Yaitu maya Yang kedua Yang kedua sifatnya adalah tegak Kalau dia tegak itu Nah, pulpen ini Jika pulpen ini dicerminkan Maka benda yang mulanya ini akan tetap seperti Benda yang berada di dalam cermin Misalnya Ini Tutup pulpen yang ini Tetap Di dalam cermin pun tetap dia Berada di atas Tutup pulpennya Istilahnya letaknya tidak berubah Nah, yang ketiga Sifat yang ketiga yaitu Sama besar Jadi Benda yang awal mulanya Benda yang awal mulanya besar Misalnya Maka di dalam cermin pun dia akan besar Nah, kalau misalnya bendanya kecil Maka di dalam cermin pun dia akan kecil Nah, jadi Dapat kita simpulkan ya Ananda Bahwa sifat bayangan pada cermin datar itu Ada tiga Yang pertama maya Yang kedua tegak Yang ketiga Yang ketiga tadi sama Besar Nah, untuk tugasnya di rumah Buatlah suatu video Ataupun foto Dan praktekkanlah di rumah Dengan salah satu sifat bayangan Pada cermin datar Misalnya Ananda berkaca di rumah Ya kan? Nah Sekian video saja pada kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Ananda Sampai jumpa Ananda selamat menikmati